Salam dari petani labu Najafan Berkah. Kami sekelompok anak muda di daerah Cianjur Selatan sedang merangkai mimpi menjadikan pertanian sebagai sumber mata pencaharian yang akan digemari oleh kaula muda. Sebelum semuanya tahu tentang labu madu, dulu kami mendatangi ini dan itu, menimba ilmu dari sini dan sana. Kami kumpulkan semua informasi terbaik semampu kami untuk menjadikan labu madu ini sebagai sebuah ikon yang sangat diminati di masa yang akan datang. Sebelum semuanya tahu, sebelum banyak orang berdatangan ke kebun, hanya untuk sekedar melihat, membuktikan, kemudian bertanya tentang labu madu, sebenarnya dulu ada cerita yang sangat menarik yang bisa kami suguhkan kehadapan Anda di video ini. sepenggal kisah di sebuah negeri yang sangat jauh dari Kabupaten Cianjur, bernama Kecamatan Cidaun, lokasinya di Desa Cidamar. kami berlima berikrar untuk memajukan pertanian yang sebenarnya pada intinya untuk memajukan kesejahteraan keluarga kami masing-masing. maka tepatlah pilihan kami pada labu madu karena dengan ini kami dibimbing oleh sebuah pesantren yang luar biasa di bidang agribisnis. Pesantren ini dinamakan Al-Itifak, sedangkan kami berasal dari pesantren Najaten, pesantren tertua di Kecamatan Cidaun, berdiri sejak sebelum zaman perang kemerdekaan, hingga sekarang masih eksis untuk menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan dilalamin. Kini, kebun kami telah banyak didatangi oleh orang-orang yang ingin belajar, juga dari instansi pemerintahan, sudah pula banyak yang berkunjung ke kebun ini. Kami mau cerita bahwa apapun bidang yang Anda geluti sekarang, maka carilah info sebanyak-banyaknya. Menjadikan semuanya itu sebagai ladang amal. Kalau Anda sudah tahu ilmunya, jangan dimiliki sendiri. Amalkan kepada orang banyak. Rahasia inilah yang dimiliki oleh rekan-rekan kami di grup Najat Pemberkah ini. Mereka tidak pelit ilmu. Mereka selalu ingin berbagi ilmu. Oke, kita lanjutkan. Pertama, tekun dan ulet mencari ilmu dulu, sebelum kita praktek di lapangan. Kemudian, cobalah sedikit dulu, sebelum mencoba yang banyak. Mulailah dari yang dekat sebelum yang jauh. Inilah teknik-teknik yang diajarkan di pesantren. Inilah teknik-teknik yang diajarkan di sebuah entitas kependidikan yang luar biasa dari dulu hingga sekarang. Mulailah dari modal yang kecil, sebelum datang modal yang besar. Karena untuk menunggu datangnya modal yang besar, kita menunggu dan menunggu, maka itu akan menghabiskan waktu kita. Belajarlah dari hal-hal yang sederhana. Belajarlah dari orang-orang yang profesional, yang sudah ahli dekat kita, sebelum kita belajar ke tempat yang jauh. Karena ilmu tidak kurang banyaknya di sekitar kita. Bahkan pada dari kita pun, kalau kita mau merenungkannya, mau menggalinya ilmu itu, sudah terlalu banyak kita miliki. Sahabat semua, ini soal ilmu. Kemudian yang kedua, bangunlah jaringan. Jaringan pertemanan dan persahabatan. Kita boleh tidak memiliki modal yang besar. Tapi jangan sampai menghalangi kita untuk memiliki sahabat yang berjiwa besar. Sahabat yang bisa kita gandeng tangannya untuk meraih mimpi-mimpi bersama. Sahabat yang bisa berbagi rasa. Sahabat yang bisa memberikan solusi saat kita mulai buntu pemikirannya. Sahabat yang canda, sedih, luka, bahagia, semua bisa dirangkum bersama. Sahabat semua, bertani di era sekarang. Dan bertani di era yang lama, ada persamaannya, ada perbedaannya. Yang menyamakan adalah nilai-nilai luhur, nilai-nilai moral dalam pertanian. Yang membedakan adalah teknik metode dan caranya. Bila dulu, orang disebut dengan metode tradisional, meskipun metode ini tidak sama sekali harus ditinggalkan karena ada nilai-nilai luhur dalam metode tradisional seperti ini. Bahkan, ada nilai plus dalam tradisional metode ini. Banyak orang, sudah bukan ribuan, tapi jutaan orang ingin kembali dengan metode ini. Sehingga, sekarang metode-metode lama mulai digalakan kembali. Adapun metode baru, kita harus kuasai supaya waktu kita lebih efektif dan efisien. seperti masalah penggunaan pupuk, masalah penggunaan pesticida, masalah mapping, masalah penyiraman yang biasa dilakukan dari jauh melalui remote control, masalah indikasi adanya hama dan penyakit melalui komputerisasi, dan seterusnya-seterusnya. Pada zaman sekarang, sebenarnya kita dimudahkan dengan dunia teknologi yang sebegitu berkembang pesat. Di antaranya, soal pemasaran. Pemasaran di era sekarang sangat mudah. Kita tinggal ambil handphone atau smartphone kita, lalu kita foto lah produk kita, atau kita bikin videonya. Masukkan ke berbagai platform, misalkan ke TikTok yang lagi gencar-gencarnya sekarang. Algoritma TikTok sangat bagus untuk jualan. Atau kita simpan di Facebook, baik itu reel, atau fanspeg, atau bahkan profile sendiri. Atau kita masukkan ke Instagram, atau kita masukkan ke Pinterest, dan lain sebagainya. Banyak sekali media-media untuk kita gunakan sebagai media pemasaran. Atau kita langsung saja dengan metode langsung. Kita tetap muka secara offline, tentunya dengan kita membangun list number telepon sebelumnya. Maka list ini bisa kita rangkai menuju WhatsApp Business, dan kita jawab beberapa pertanyaan dengan menggunakan keyword-keyword yang sangat pintar-pintar itu. dunia pemasaran sekarang lebih diuntungkan. Kita bangun resellernya, kita tidak perlu repot-repot memasarkannya, kita istilahnya sharing profit. Kita kebagian dikit tidak apa-apa, asal yang keluar banyak. Maka kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak, meskipun itu berasal dari serpian-serpian profit yang kecil-kecil. Tapi kalau perputaran uangnya kita cepat, maka kita pun akan cepat sejahtera. Dalam waktu singkat, tidak sampai dua tahun, insya Allah kita akan merasakan hasil pertanian yang mengembirakan. Sahabat semua, mungkin ini hanya kata-kata yang tidak berguna, namun berangkali bagi Anda yang mau mendengarkannya akan sangat bermanfaat. Semoga saja catatan ini tersimpan di sebuah catatan amal yang berharga yang akan kita jemput nanti di akhirat. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah. Yerobalai.